Halo teman-teman semuanya bertemu lagi di channel saya kali ini saya mau membuat sebuah alat yang memang sangat berguna untuk membantu Hai belajar service itu ya polmeter sederhana ya ini guys ya skemanya ya bisa kalau mau membuat ya bahannya dari saklar 6 kaki baterai 9 pol dan tentunya digital polmeter digital ya sama buser yang lima pol ya kita Pak bikinnya dari kardus dulu ya di biar gampang ya digital polmeter beli online sekitar 30ribuan ya ini bisa mengukur arus DC ya sampai 100 pol ya jangan lebih dari 100 pol ya alat ini bisa untuk mengukur tegangan DC ya bisa juga untuk mengetes lampu LED bisa juga untuk tes konektivitas ya misalkan suatu kabel ada yang putus apa enggak ya jadi bisa kita cek pakai alat ini ya ini sederhana sekali ya ini kabel kuningnya ya kita pasang di saklar yang paling tengah ya sebelah kiri ya tengah sebelah kiri terus resistornya dipasang ke saklar paling bawah ya disambung ke positif positif buser sambung lagi ke saklar utama ya untuk negatifnya semuanya digabung ya negatif kabel warna hitam ya dari digital polmeter sama baterai digabung untuk yang kabel hitam untuk kabel merah segera gedenya itu buat probe yang negatif ya buat probe negatif ini saya bikin probnya ya yang dari jarum pentul aja yang gampang ya sama pulpen bekas ya kalau untuk probe positifnya kita hubungkan ke kaki kiri yang sebelah atas ya paling atas sama digabung ke kaki tengah yang sebelah kanan ya untuk probe positifnya ya kasih lem dulu ya biar agak kuat biar diem nah ini udah jadi ya tinggal dihubungkan ya ke kabel yang merah besar gede itu ya buat negatifnya ini udah jadi ya kita tes ini untuk mengukur tegangan DC ya jadi saklarnya posisi ke bawah gitu ya detekan berarti untuk mengukur tegangan DC oke saklarnya ditekan berarti posisinya ke atas ya inti untuk konektivitas ya misalkan ini rangkaian masih nyambung apa enggak ya bisa juga untuk cek lampu LED ya jadi mana yang masih hidup apa yang mana yang yang sudah mati ya ini tegangannya udah kecil yang sudah dikasih beban resistor sama busser ya jadi lampunya nggak bakalan putus udah ada hambatannya ya resistor sama busser ini untuk tes lampu LED yang tiga pol ya nyala ya berarti masih nyala bagus ya untuk kedepannya bisa di upgrade lagi ya yang lebih canggih ini untuk yang sederhana terima kasih sudah ya sudah menonton wassalam semoga bermanfaat hai 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 Hai